Intro Halo guys, selamat datang di channel Cia Jam Dan ini adalah episode ke-68 dari Newcastle Night Remote kita Dan ya, episode 67 kemarin gue tau bener-bener itu Kayak salah satu episode terburuk sepanjang series ini Kita kalah di semua pertandingan di episode itu Kita tersingkir dari Carabao Cup Dan, well Gue ngerasa kayak ya gue pantas disalahkan atas kalahan-kalahan itu gitu loh Jadi, gue gak bisa ngomong banyak kalian Gue gak bisa janji-janji lagi kalian Tapi gue bakal coba untuk buktiin Semaksimal mungkin dengan Ya berjuang sekerasnya gitu loh Kayak gue pun gak bisa jamin kalian bahwa Setelah ini kita bakal menang terus atau gimana Tapi, yang gue bisa jamin adalah gue bakal berjuang habis-habisan Karena, ya tersingkir dari Carabao Cup itu Bukan cuma mengecewakan buat kalian Tapi buat gue pribadi juga gitu loh Oke, jadi ini dia kita bakal langsung mainin pertandingan pertama di episode ini Kita bakal main 2 pertandingan Di episode 68 ini Dan yang pertama adalah pertandingan lawan Liverpool di Premier League Match day ke-10 Dan kalian bisa liat Liverpool saat ini ada di posisi ke-5 di atas kita Kita ada di posisi ke-7 Kita terpaut 2 poin sama mereka Dan ya, mereka punya Gerard Fique dari Barcelona Baru sudah datangin Jadi, ini squad Liverpool yang terakhir bakal menarik Kita liat seperti apa isi timnya Karena obviously, setelah 3 musim di Krimot pasti banyak perubahan Tapi kayaknya masih ada Kapten Tim Joran Henderson Lawrence Curtis juga yang masih main buat The Rats Dan ini kita main di kandang kita pasti ya di St. James' Park Dan setelah kita tergugur dari Carabao Cup ya Harusnya kita bisa lebih fokus ke Premier League dan Europa League Karena sampai bulan Januari nanti ya masih belum ada pertandingan FA Cup sama sekali gitu loh Jadi bener-bener itu harus gue manfaatin pastinya Dan gue juga bener-bener gak tau lah Itu episode kemarin kayak bener-bener lagi sial aja Lagi gak hoki kayaknya Dan ini starting lah bener dari Liverpool Untuk pertandingan di St. James' Park ini Karius start, ada Piquini, Lovren, Pique, dan juga Guerrero Cutback mereka, Wijnaldum, Zonsi, dan juga Henderson Mereka pake 4-3-3 Dan trio di depan mereka adalah Mane, Firmino, dan Coutinho Salah ada di bench, bener Milner, Chan, Solange, Oke, Minhole Jadi Jurgen Klopp nyimpen Muhammad Salah Dan ini starting lah untuk Newcastle Tim tuan rumah, Faddy Whitman start Yadlin, Lascells, Mbemba, dan Osharani Masih di posisi left back Sorenthoven, Amarty, Bender, dan Armstrong Gue main di kiri Armstrong Terus ada Oskar, dan di depan Alexander Mitrovic Jadi ini sedikit berbeda mungkin Armstrong sama Mitrovic main bareng di pertandingan ini Tapi Armstrong bukan sebagai striker, tapi sebagai sayap kiri Kita lihat seperti apa Kick-off law pertama, ini ternyata dari Anfield Maaf salah gue, bukan St. James' Park Ini kandang Liverpool Masih menit ke-13 sekarang Firmino Kasihkan zone zip, mainnya sangat kuat Operator, sangat bagus ke Sadio Mane, berbahaya Masih Mane, shooting Oh my god, hoki banget Kita gila gak gol, tiang Sempatan pertama buat Liverpool Coutinho tadi berhasil di Intercept bola sama Florentoven Sumpah itu mengerikan banget sih Pergeran dari Sadio Mane Adam Armstrong kecepatannya Main berguna di sisi kiri Masih Armstrong Mainnya sangat bagus Armstrong, coba itu kasih ke Bender tadi Sayang banget, gagal Trofik Sika Lars Bender, trouble cover Dan Tovan, kamu Tovan Sendirian, Tovan shooting No, Karius gila Save-nya bagus banget asli Itu bener udah sedikit agak di-chip sama Tovan loh Masih bisa ditepis sama Karius Gila Menurut Ketinyo Sisi kiri Crossing-nya tengah ada Mane disana Sudul Mane Tiang lagi, gila Mane ada dua kali kena tiang Dan Bender lalu kena kartu kuning sih Tadi atakalnya mau lumayan ugal gitu Menit 25 skor masih imbang 0-0 Dan Lars Bender kartu kuning Langgar Siapa itu? Guerrero kalau gak salah tadi Firmino Masih Liverpool Cuma untuk cari goal pertama di pertanian ini Lebar ke Sadio Mane disini kanan Masih Mane Al-Sharani Tekal yang sangat-sangat bagus Itu salah dikit aja Tekalnya penalti sih Gila Al-Sharani oke juga Zonzi Masih ke Jordan Henderson Ada Di Walnaldum Kali ke Firmino Walnaldum ke Sadio Mane Shooting di-block sama Al-Sharani Dan dua kali liat Al-Sharani Shooting Oh my god Gila Al-Sharani dua kali loh liat deh Dan tackle yang ini juga lagi-lagi tuh tackle bersih Walaupun Mane guling-guling dalam otak penalti Tapi tuh keliatan banget bersih sih Karena bola 100% Al-Sharani mantep banget Ternampelannya bagus di pertandingan ini Zonzi Coutinho Waduh kacau Sadio Mane satelan satelan Tertama Woodman Come on Freddy Woodman Off target Gila Mane bener-bener lain gak hoki banget Entah kenapa pertandingan ini lagi busuk banget Asalnya tenangannya Bahannya gak akan tepis sama Freddy Woodman Dan lumayan jauh dari Gawang Oke masuk ke menit 46 Babak dua sekarang Adam Armstrong di sisi kiri Masih Armstrong Kontrol bola nya sangat bagus Tahan sedikit Crossing ke tengah Ada Florian Toban No Sempatan buat Newcastle unggul Di menit 47 gagal Sundulan dari Florian Toban itu pergeran yang udah bagus banget Perfect dari Adam Armstrong di sisi kiri Crossing nya pun bagus Sayang banget bener-bener Oscar sekarang Adela Marty Overtop ke Al-Sharani Mitrofic Kemana pergeran yang sangat bagus dari Mitrofic Cuma toks shooting lagi ke kanan Mitrofic Karius Itu save nya Bagus banget Gila emang Armstrong Asli kasih bola Crossing ada Mitrofic Dan lagi-lagi Karius Hasil tinju bola keluar Philip Coutinho Cepet gerijar sama Adeline tadi gagal Yes Bender interception bagus Kasih bola ke Adam Armstrong Ada Oscar disana Masih Oscar Cuma toks shooting Gila Karius 5 menit kayak udah 3 atau 4 save itu berturut-turut Mitrofic dapet Yaelah pelanggaran Sama Karius kacau banget sih Marco Guerrero Coba ke Coutinho Perception bagus Good job Dapet please Aduh Henderson dapet lagi Kayak Amalati ini perjuangan menang kita juga gila banget sih Diambil lagi sama Firmino Sadio Mane sekarang Bahaya banget Al-Sharani Bener-bener sih Al-Sharani bagus banget main Kita bisa counter Oscar Over top ke Mitrofic Mitrofic menghadapi Jarad Pique Come on Menang dia Dapet Mitrofic please Come on Shooting Alexander Mitrofic goal 1-0 di Anfield Buat tim tamu Buat Newcastle Dan itu bener-bener goal yang kita dapetin Dari hasil skema counter tak kita Gila Alexander Mitrofic Aduh badan Sama Jarad Pique menang Dia berhasil ambil bola Pique salah satu Back terbaik di dunia loh Menurut gue Dan Alexander Mitrofic Lihat disini Saturon satu Bener-bener Bahkan dia udah kalah Itu harusnya di belakang Dia berhasil curi bola Dan finishing Paya kaki luar Kaki kanan Kegawang Karius Yang dari tadi kita Mujebol susah banget Ini goal yang bener-bener Luar biasa buat Newcastle sih Penting banget asli ini Bayangin kita unggul 1-0 Di Anfield loh Di kandang Liverpool Wah ini kalau kita bisa pertahanin Ini sih bakal jadi 3 point Yang sangat-sangat krusial Buat kita sih Dan ternyata baru goal pertama Mitrofic kalau di Premier League Kayaknya menarik 3 menit terakhir Kita masih 1-0 Tapi Liverpool Sangat berbahaya Tackle tadi dari Jamal Lascells Jari kartu merah juga sih 2 menit Oke Artu kuning doang Masih baik Al-Syarani tadi Araf position Makanya Lascells harus ngejar Mane di flank kiri Cover tempatnya Al-Syarani Dan ini obviously Kecepatan Lascells Dibandingin om Mane Ya kalah jauh lah Al-Syarani masih ngejar sih Oke ada 2 menit terakhir Gue bakal masukin 3 main baru Kabelah Sahin Dan juga Kennedy Semoga aja Kita bisa pertahanin Keunggulan ini Ini bener-bener krusial banget 3 poinnya 3 menit juri time Masih score 1-0 buat keunggulan kita Backhill kolong Remy Cabella sekarang Masih Cabella Overtop Kennedy Sikiri Come on Kennedy Tenang aja Masih Kennedy Kasih ke tengah Florian Tolban Yes full time whistle Yes full time whistle Abis 1-0 kita berhasil menang di Anfield Gila ini bener-bener bounce back Yang perfect banget sih Dari episode kemarin Dimana kita bener-bener terpuruk Dan ini kita menang 1-0 di Anfield Lawan tim Liverpool Yang menurut gue Sangat-sangat kuat Dan tadi itu Kayak showcase Dari seorang alasan Midtraffic Pembuktian seorang Midtraffic Dia bisa ngalahin Ya Jared Pique Yang merupakan salah satu Back terbaik dunia gitu loh Kutinyo bahkan Bener-bener bungkam No shot Sepanjang pertandingan Penampilan luar biasa Dari The Magpies asli Liat jumlah shot Gak beda jauh loh Kita sama mereka Tapi on target Kita tujuh On target mereka cuma 3 Dan Midtraffic Man up the match obviously Karena itu bener-bener kayak Perjuangan dia banget Rebut bola dari kaki Seorang Jared Pique Yang posisinya udah enak Pique sebenernya tuh Wah gila Bener-bener sih Ini 3 poin yang Asli bikin gue Lumayan lega sih Karena kalau misalnya kita Nggak bounce back Ya kacau Kalian bisa ngoceh-ngoceh Di komen asli Oke jadi Next kita bakal Menghadapi Itu Molde Kalau nggak salah ya Di babak grup Di Europalic pastinya Dan kita kemarin juga terakhir Akhirnya kalah Di Europalic Setelah start yang perfect Alphonse Aguir Udah 60.70 overall ratingnya Which is good Oke jadi Saat ini kita masih ada di puncak sih Dari grup kita di Europalic Tapi Obviously karena kalah kemarin Kita jadi hampir terkejar Sama Braga di posisi kedua Kita 6 poin Mereka 4 poin Nggak bisa liat Molde yang bakal jalan kita itu Juga 4 poin Jadi nih actually pertandingnya cukup penting Kalau kita kalah Kita tersingin Bukan tersingin Maksudnya kita Kekejar sama Dua tim di bawah kita Gitu loh bisa Oke Dan Molde Terus ini bulan November Kalau bisa jadwalnya Kita tanggal 10 Bakal lawan West Ham Ada Arsenal tanggal 24 dan 28 Kita bakal lawan Prasnodar di Europa League lagi Jadi jadwal lumayan padat Dan obviously Ini bulan November Yang artinya bulan depan udah bulan Desember Dan kalian tau lah Apa artinya bulan Desember Buat tim-tim Inggris gitu Walaupun kita udah nggak main di Karabau Cup Tapi tetepnya tuh jadwal Premier League Bakal sangat-sangat padat Jadi kayak ke dalam squad kita Baru bakal berbicara Nanti bulan Desember tuh Gimana kayak mungkin Main-main kayak Debusy segala macem Nggak pernah dapet jam terbang Mungkin bakal dapet jam terbang Saat kita main 5 hari Ada 3 pertandingan Atau 7 hari ada 3 pertandingan Di Premier League gitu Itu nggak kacau Tapi well Kedalamkan squad kita punya Oke jadi ini dia Kita bakal main di Karabau Cup Akhir ya Untuk pertandingan Matchday keempat Babak Group Dari Europa League musim ini Lawan Molde Hopefully kita bisa Kembali ke jalur kemenangan lagi Karena kita tadi udah kayak Bisa bounce back lah Bistilahnya Atau kosong di Anfield Long Liverpool Setelah episode sebelumnya Kita bener-bener parah banget Dan hopefully ini kayak Lembaran baru di episode ini Dan main-main kita Nggak terpengaruh Dengan hasil-hasil burung Kita dapet kemarin Oke jadi Ini dia Goal difference kita Plus 1 doang Di Europa League Dan lawan kita Molde itu minus 1 Jadi Wah harusnya sih Kita bisa nanganin mereka Tapi gue nggak mau Neremehin sekali lagi Karena pengalaman dari Kemarin-kemarin Kalau gue neremehin Kalah sih kita Dan kayak Sebenernya ya Salah satu yang Masih agak-agak kurang Dengan Newcastle ini Kita sebenernya oke gitu loh Kita bisa beberapa kali Ngalahin tim yang Ada di atas kita Chelsea lah Liverpool lah Segala macam itu Kita bisa kalahin Tapi kayak Kita itu cuma Nggak konsisten aja Itu masalahnya Dan kayak menurut gue Itu siklus yang cukup wajar Untuk sebuah tim yang Saat kita baru mulai Tanganin adalah tim promosi Ini musim ketiga Kita tanganin dan Well Konsisten itu Butuh proses Butuh waktu gitu loh Menurut gue Nggak bisa kayak kalian bilang Matanis kotor bagus Dan kita harus menang Setiap pertandingan itu Nggak bisa Gitu loh Untuk tim yang Di semayor tas Main muda Dan kita bentuk Baru istilahnya Baru dua musim ini Bener-bener kita Bentuk tim ini Nggak bisa segitunya Butuh waktu Dan butuh proses Nggak bisa se-instant itu Bahkan tim kayak Manchester City Di real life aja Yang punya materi sekuat Sebaru itu Nggak secepat gitu kan Baru musim ini Mereka kelihatan konsisten Musim lalu mungkin Oke jadi ini dia Starning Elephone kita Mid traffic start Ada Armstrong di kiri lagi-lagi Bender, Barkley, Asnawi, dan Mata Mangkilo Fry, LaSalle Dan Yedlin Dan keeper pasti Raddy Whitman Jadi sedikit rotasi Armstrong tetap main di kiri Mid traffic tetap menjadi striker Barkley main di posisi Oscar Di camp Kita lihat sepertinya penampilan Barkley Asnawi ada di tengah Di defensive mid Dan ini adalah Starning Elephone dari Molde Kita bisa lihat mereka Formasi apa ini 5-3-2 Oke menarik Mereka numpuk main di belakang Dan ya ini dia Kick-off ball pertama Pertandingan Tony Carson juga Molde FK Dari St. James' Park Terubuh ke Mid traffic Dari Ross Barkley Asi Mid traffic Karena sangat bagus Shooting ke ikan dari Mid traffic Result topis keeper Menekelin deh Buang tadi samain mereka Bisa ambil lagi sama Haviyama Kilo Mon Ambil lagi samain mereka Oke 5 menit pertama Kita udah cukup oke startnya Amang Main yang sangat berbahaya Onses Aduh Raya lagi itu Jangan merah sih Sumpah Tackle-in cukup berbahaya tadi Dan sebenernya gak perlu sih Karena itu tengah masih Isi jodoh kotak Penalti kita Dan Seperti gak bakal kasih kartu ya Cuma kasih peringatan doang Pasitnya sih Baik berarti ini Fry langsung disuruh pergi Sama Juan Mata Biar gak ada argumen lagi Amang di sisi kanan Masuk 20 Berbahaya shoot Oh my god Itu bagus sih Volleynya Dan Frye di Woodman Rifleki gila Asli Itu kenceng banget Lo volleynya Wah Woodman bagus sih Rifleki gila itu Mantep banget Asis TV dia Ini dia Keeper yang juga Pasti udah kita latih Dari musim pertama Prosesnya cukup panjang Sampai bisa jadi Woodman yang ada hari ini Asami Trophic Bisa balik ke Vermang Kilo Come on Mangkilo Shooting No Barkley Yes Dapet Ross Barkley Oh my god Off target itu Sumpah kesempatan banget Untuk kita Ross Barkley Sekiranya 36 Lars Bender Sampai lihat Bagus dari Bender Alexander Mitrovic Balik ke Lars Bender Cuma untuk shooting Di flag tadi Nah dari seorang Lars Bender Sampai lihat kekecewaannya Masihkan sepak pojok Boat Newcastle Menurut 38 Kuan mata kasih ke tengah Lars Bender Sana sundul Gagal Mitrovic Yes Good job Alexander Mitrovic Lagi-lagi gila Tadi dia pertanyaan Liverpool Dia jadi pahlawan kita Satu-satunya goal yang tercipta Dan ini Dimana 38 Dia berhasil membuka Keunggulan buat Newcastle 1-0 Lawan Molden Walaupun goalnya itu Kayak agak-agak Mungkin gampang Tanda putih Karena dia tinggal Cepelosin bola ke gawang Sundaran dari Lars Bender Tadi berhasil tepisan keeper mereka Posisinya dia oke banget sih itu Bisa Pas gitu Dan emang itu Agak-agak beruntung juga sih Bisa bola Tepisan keeper Ngarah pas ke kakinya dia gitu kan Ya pastinya Menunjukkan bahwa Mitrovic emang Striker yang tipenya Adalah penyelesai Finisher gitu Dua goal Europa League Buat Mitrovic Cep Sekian menit 42 Tiga menit terakhir Bawak pertama sekarang Sas Kasih ke Varela Oke Pasal diambil Main-main kita Good job Yadlin tadi Salah passing Oke Bicama LaSelf Kasih ke Mangkilo Lagi-lagi salah passing Ini kacau sih Passing-passing main kita Ornest Berbahaya Kasih ke tengah Duh Oh my god Goal Satu sama di Ijir Tebawa pertama Dan itu pemain asal Islandia Nyetak goal Sigurdasson Wah gila sih Disamain lu Gila Ini bakal mengubah tim Toll kita sih Berarti di halftime Sebelum jeda tepat Dan itu akibat Dua kali salah passing Back-back kita Kolong lagi tuh Woodman Masih main 50 Buat dua Sekarang Connor Buat Mulder Hussein Kasih ke tengah Buang Yadlin Astaga naga Yadlin Amang Oh my god No Dua satu Mereka unggul Gila mereka berbalik unggul Ini baru all Babak dua loh Dan Yadlin Aduh Sumpah Itu Amang juga shootingnya Gue gak ngerti bisa sebagus Gimana caranya Kita tinggal Dua satu sekarang Kilo di sisi kiri C'mon guys Semang kilo Kasih ke Juan Mata Sabar Juan Mata Kasih ke Asnawi Bahar Shooting jarak jauh Asnawi Oh my god Bagus shootingnya Sayang banget Kenapa itu offside ya Yes Alessandro Mitrovic Tercevkin bagus Kasih ke Adam Armstrong Masih Armstrong Perangannya sangat bagus Adam Armstrong Di sisi kiri Shooting kayak kiri Diblok sama foreign Main mereka 30 menit Sisa dan kita Bener-bener Masih Ketinggalan dua satu loh ini Corner kick buat Newcastle Juan Mata Cuma to kasih ke tengah Ada Jamal Lascells Jamal Lascells Yes Yes C'mon Dua sama Dan kita berhasil Nyaman dudukan Dan itulah Kapten tim kita Jamal Lascells Menghasilkan Gol penyaman dudukan Dari Sepak pojoknya Juan Mata Luar biasa Dan ini masih 30 menit Kita masih bisa Push buat gol kemenangan Bisa dilihat Bagus ya Masih Lascells Kuat di udara Duel dua udara Kayak gitu dia Jagonya lah Dua pemain yang Ngelompat bareng dia loh Dia menang di duel udara Dan sebelumnya bagus gitu Seorang Jamal Lascells Good job Itu mental yang harus Dimiliki kapten kita Banget sih Kayak di saat Tim kita lagi mungkin Down karena ketinggalan Setelah unggul atau kosong Dia bisa nyamain dudukan Gol pertama di Europa League Anyway buat Lascells Armstrong serang Dapet bola dari Hampir sama kilo Masih Armstrong Stamina udah mulai abis Masih Armstrong Langgaran sih Yes Maaf Tika ada sama Armstrong Good job 65 Bisa langsung ambil Mungkin disini Verma kilo Untuk kasih bola delivery Ketengah Dan Jamal Lascells Gagar Ross Barkley Shooting Yes Oh my god Kita unggul 3-2 Sumpah ini Ujan goal sih 5 goal tercipta Dan kita berhasil Nyetak goal Yang buat kita unggul Selesai satu goal Yang mereka Setelah mereka Tadi unggul 2-1 Di awal babak 2 10 menit kemudian Boom Liat Dan lagi-lagi Ini dari skema bola mati loh Tadi goal Lascells Dari corner Sama dari free kick Dan Ross Barkley Tenang banget sih itu Kaki kiri gila Di flexing aja tuh bola Barkley kira udah Udah nunjukin sesuatu nih Luar biasa Ini goal kedua Dia di Europa League Buat Ross Barkley Wah ini kalo kita bisa pertahanan Ini mantep sih nih 3 poin penting nih buat kita Yes Mang kilo lagi-lagi Interception bagus Kasih alasan demi traffic Come on Hit traffic Ada Ross Barkley disana Ross Barkley Kecepatan dia punya Masih Ross Barkley Come on Sendirian Shooting Abisin Ross Barkley Job done 4-2 kita unggul Gila Molde bener-bener Kita cukur abis sih Dan Ross Barkley brace Masih sisa 20 menit Pertanian ini Dan kita bener-bener Dominan banget sih Kayak seakan Tadi Uh buset ilang Asnowi Seakan tadi tuh Goal keduanya Molde kegawang kita Di menit 50-an tadi Kayak itu Nampar semua pemain kita sih Pilihannya cuma 2 Buat mereka Antara mereka down Dan semakin terpuruk Atau bangkit Dan mereka pilih yang bangkit Liat ini Kita unggul 4-2 Kita berhasil nyetak 3 goal Dalam waktu kayak Berapa menit 20 menit terakhir Atau berapakah Yang jelas ini bener-bener Luar biasa sih Dan Ross Barkley Man 2 goal Udah dari pertanian ini Ini yang kita butuh Di remain-main kita sih Mental yang gak mudah Menyerah gitu loh Oke Pertanian remain Bakal gue lakukan Christian Atsun Nurisana Juki Kennedy Dimasukin Juan Mata Asnowi Baharan juga Adam Armstrong Armstrong stamina-nya Udah abis banget sih Si Gundason Si Kak Amang Berbahaya Dial fry Tacklenya luar biasa Penting Dersi pula itu Nuris Sahin Kita bisa langsung counter Lars Bender Masih Bender Liat Lautin 2 main Dengan mudanya Bender Kasih bola Kennedy Kennedy turbul ke Adam Ke Alasan Mitrafic Cip Mitrafic goal please Oh my god 5-2 Bener kan kecukur abis Ini udah mulai pembantaian sih Namanya Gila mental pemain-main kita Bahkan setelah kita unggul 3-2 pun Harusnya tuh mereka Kayak udah ngerasa puas gitu loh Tapi enggak ternyata tuh Dan gue emang gak suruh mereka defense sih Gue suruh gas aja terus udah Dan itu wah Tenang banget sih Mitrafic gila Goal kedua di reptanian ini Brace dia Luar biasa tenangnya Kayak sebenernya Ini udah gitu loh Kayak dari tadi 3-2 4-2 Tuh harusnya udah Pembantaian kita udah puas Tapi ternyata enggak Mereka bener-bener ngerasa Ya Sampai detik terakhir pertandingan Sampai wasit Neopluid Perjuangan belum berakhir 10 menit terakhir Kiro lagi-lagi Menangin 2 udara Bender Kasih ke Mitrafic Ada Lars Barkley disana Lars Barkley syuting Oh my god Hat trick Perfect hat trick 6-2 Kita unggul Gila-gila sumpah Barkley sih Barkley sih mencuri Panggungnya di episode ini 3 goal men Kagak ngol deh Kalian bayangin Di menit 50 Kita ketinggalan 2-1 Setelah unggul 1-0 duluan Sekarang menit 81 30 menit kemudian Kita unggul 6-2 Kita nyetak 4 goal Dalam waktu 30 menit berarti Dan Ross Barkley hat trick Dan itu goal yang melengkapi hat trick dia Goal ke 3 dia tuh spesial sih Dari jarak jauh Luar biasa banget Barkley gila Ini baru Newcastle Come on Gila sumpah asli Gue bener-bener kayak Ini kita gak pernah loh Kayaknya menang selisih Goal sebanyak ini Atau nyetak 6 goal Dalam waktu pertandingan Pertama kali ya mungkin Sepanjang 3 musim Kita nangin di Newcastle Kemenangan terbesar kita sejauh ini Gila Mantep banget asli Waduh Offset sih itu Shit Gak offset ya ternyata Uh gak offset loh Oke Oke meskip ujung pertandingan Overtop ke Kennedy Gagal tadi Throw in buat Mould ya Masih kayak ada waktu Mereka Nope Full time whistle 3 point penuh 6-2 Gila bener-bener Ross Barkley hat trick Midtrophic 2 goal Liat tuh Statistik ke Barkley 4 shot 3 goal Bener-bener Mantep banget sih Persentase keberhasilan Shooting dia Luar biasa Dan gak heran Fans kita di stadion Jinkrakan Bagus banget Mainnya asli Wah gila Ini bener-bener Kayak bikin gue Seneng banget sih Kayak istilahnya Semua hasil Latihan Perjuangan kita selama ini Terbayar disini Itu tadi pas kita tinggal 21 Gue kira tuh Kita udah Aduh Masa kalah lagi Gimana Coba ntar di komen Ternyata kita berbalik 6-2 Gila Gak nyangka Gue asli 13 shot 10 long target Untuk Kessel Barkley Perfect 10 ratingnya Midtrafik 9,6 Last self Fry 9,9 Mungkilo 9,3 Mata 9,1 Bender 8,9 2 assist Buat Midtrafik Kennedy Assist Mata Assist Bender Assist Dan ini Lihat Statistik lengkap Bisa pause aja Untuk Ross Barkley Di pertanding ini Rating sempurna 10,0 Gila Luar biasa Dan itu artinya Kita sekarang punya 9 poin Dari 4 pertandingnya Di Europa League Babak Group Yang menurut gue Well, oke sih Kita mungkin Cuman butuh Untuk menangan lagi Dan kita udah pasti Lelos itu Jadi bener-bener ini Modal yang Sangat-sangat Bagus buat Newcastle Pastinya Dan Player of the Man Lihat untuk bulan Oktober Berarti Oscar Pertama kalinya Oscar menangin Player of the Man Premier League Di Newcastle Dan ini pastinya Statement buat Chelsea Ngelepas Oscar Lihat Dia pemain terbaik Premier League Di bulan lalu Luar biasa Dan Florian Tovan Masih digodin Menurut media Dan bisa lihat Team of the Week Untuk Minggu lalu Ada Adam Armstrong Al-Sharani masuk Terus ada Arsana Metrovic juga Oke Jadi Al-Sharani udah mulai Nunjukin Performa yang bagus juga nih Mantap banget sih Dan kita saat ini Di Premier League Di posisi kelima Kelas menurut sementara Udah mulai naik terus Kita ada 10 pertandingan Yang membuat gue Cukup senang sih Walaupun kayak episode kemarin Kita bener-bener kacau banget Tapi ternyata kita di posisi kelima Premier League Yang Well Not bad gitu loh Ya kita bisa push lagi Dan kita mungkin Bisa lebih tinggi dari itu Untuk Europa League Kita ada di puncak Kelas men betul Braga Masih nempel ketat kita Tapi di posisi ketiga Molde 4 point doang Jadi kayak kita Hampir pasti lolos nih Menang sekali lagi Kita lolos kayaknya Oke jadi itu bakal jadi Akhir dari episode 68 Ini episode yang sangat-sangat Luar biasa Di hari Sabtu ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Now see your next one Bye guys Sub indo by broth3rmax